Halo Assalamualaikum balik lagi sama video channel aku Aku Haya Hai Kali ini aku bakal ngasih informasi tentang Cara mendaftar akun CPNS tahun 2023 Yang mengalami kelemotan atau keeroran Hal ini disebabkan karena baru dibukanya Akun pendaftaran CPNS tahun 2023 Yang belakangan ini tidak dibuka ya Beberapa tahun sudah tidak dibuka CPNS Sehingga membuat semua orang itu berbondong-bondong Untuk mendaftarkan akunnya dan takut ketinggalan Padahal pembukaan CPNS ini pada tahun 2023 Itu dibuka secara bertahap Jadi kita harus benar-benar menunggu sampai benar Akun itu atau webnya dibuka Karena beberapa formasi yang dibuka itu masih belum Bisa didaftarkan karena adanya beberapa alasan Nah itulah beberapa alasan utama Mengapa saat ini pembukaan CPNS di situs Escisn.pkn.goid itu tidak bisa diakses Nah untuk pertanyaannya Kapan sih atau kapan pelamar bisa membuka website Itu untuk mendaftar Jawabannya simple ya Cukup menunggu sampai panitia mengupgrade server Agar bisa berjalan secara normal Kabar baiknya adalah di pertanggal 30 ini Dimana panitia khususnya BKN akan melakukan upgrade server Agar bisa menampung mendaftar CPNS Diperkirakan akan mencapai 2 juta pelamar Nah tentu itu menjadi kabar baik Karena harapannya Selewat tanggal tersebut Website escisn.pkn.goid bisa diakses Yang paling penting itu bisa mendaftar Nah sehingga menurut informasi yang kami peroleh itu Pelamar tidak perlu panik Menyikapi hal tersebut Karena pendaftaran CPNS akan berjalan Seperti jadwal yang telah ditetapkan Terhitung sejak website bisa digunakan 100% Kemudian apakah hal tersebut menjadi jaminan Tidak akan menjadi kendala serupa setelah diperbaiki Sehingga untuk meminimalisir adanya kendala serupa Setelah diperbaiki Ada beberapa tips Nah yang pertama yaitu Kalian cobalah akses saat jam malam atau dini hari Dimana dijelaskan oleh Bapak Nurcah ya Itu menjelaskan buka atau akses web itu Pada jam-jam sepi pengunjungan Atau jarang mengakses Misalnya waktu jam malam gitu Karena pada malam hari itu Benar-benar webnya itu bisa diakses Atau lancar karena bukan di jam-jam sibuk Namun kalian juga harus Dibarengi dengan kualitas server yang handal ya Supaya tidak terjadi kelemutan Meskipun kalian aksesnya di malam hari Selain itu juga lokasinya ya Lokasi itu kaitannya dengan koneksi tadi Kalau lokasinya jauh dari peradaban ya susah juga Untuk mengakses web dari bkn.co.id tadi Nah untuk tips yang ketiga itu Gunakan web browser yang reliable Dimana artinya itu Web browsernya sudah teruji dan dipercaya kualitasnya Contohnya seperti Google Chrome Mozilla seperti itu Nah pastikan di dalamnya juga tidak terdapat End-on yang aneh-aneh Kemudian tips keempat itu Kalian pertimbangkan deh Mau gunakan PC atau laptop Hal itu lantaran adanya perbedaan kecepatan Yang lumayan signifikan antara gadget sama laptop Usahakan menggunakan laptop ya Karena perbedaannya cukup signifikan sih Daripada gadget Lanjut ke tips kelima Yaitu nyalakan cache pada browser Dimana cache ini nanti Dapat sebagai penyimpanan sementara Perangkat yang menyimpan tipe data tertentu Cache ini juga merupakan salah satu metode Penyimpanan research data yang Sering diakses supaya tidak perlu load ulang Research berulang-ulang atau terlalu banyak Seperti itu Nah ada pun pengaturan cache ini Terdapat di menu setting Atau konfigurasi yang ada di dalam web browser Kalian masing-masing Dari beberapa tips tersebut Dimana alangkah lebih baiknya nih Kalian itu menunggu perbaikan dari Panetia Upgrade Server Karena untuk satu-satunya cara Untuk dapat diaksesi sebenarnya Meng-upgrade ke server yang lebih besar Atau menggunakan dua server atau lebih Kabar baiknya Panetia itu juga akan Melakukan upgrade di tanggal 30 September Dari jam 00.00 sampai dengan selesai Untuk tips yang terakhir yaitu Hindari mendaftar di awal dan penutupan Dimana Yang perlu teman-teman ingat itu adalah Waktu yang paling sibuk adalah Pada saat pengumuman pendaftaran dibuka Jika dibagi dalam tiga fase Pendaftaran tidak di awal pendaftaran Pertengahan pendaftaran Akhir pendaftaran Kalian harus menghindari Mendaftar online di website tersebut Pada awal pendaftaran Karena itu baru saja dibuka Dan sedang ramai-ramainya Kemudian selain itu Di masa penutupan pendaftaran Juga pasti akan tetap ramai Nah itulah beberapa penyebab Dan tips dari aku Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih